Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Pokecoin Pada video kali ini saya akan membahas tentang fitur baru yang ada di PGSub ya Yaitu fitur Auto Hedge Nah, disini banyak yang salah mengartikan kegunaan dari fitur Auto Hedge ini Jadi, kegunaan fitur Auto Hedge ini bukan untuk menetaskan telur secara otomatis ya Jadi, banyak yang ngira kalau kita mengaktifkan fitur ini Telur yang ada di bug itu akan otomatis pecah Jadi, bukan ya Dan tadi setelah saya coba di PGSub yang gratis Fitur ini pun sudah bisa diaktifkan Jadi, fitur ini bisa diaktifkan di PGSub yang gratis maupun yang premium ya Atau yang berbayar Oke, sebelum kita lanjut membahas kegunaan fiturnya Seperti biasa ya, jangan lupa untuk terus support saya Dengan cara klik tombol subscribe dan like Supaya saya terus semangat dalam membuat konten seputar Pokemon Go Kalian juga bisa follow Instagram saya, Pokecoin Untuk mendapatkan informasi seputar Pokemon Go terbaru Oke, langsung saja ke videonya Oke, untuk fitur terbaru Auto Hedge ini sudah bisa kalian gunakan di PGSub yang terbaru Yang versi 1.67.2 Ini masih beta ya kalau saya lihat Dan kalau masih beta ini, cara downloadnya harus lewat aplikasi Mega Buat yang belum tahu cara download lewat aplikasi Mega Cara downloadnya ada di video saya yang sebelumnya Atau nanti link videonya saya taruh di deskripsi video ini Kalian bisa klik di situ Oke, kita lanjut ya Jadi, kegunaan fitur Auto Hedge ini adalah Menaruh telur secara otomatis ke dalam inkubator Setelah kita memecahkan telur sebelumnya Jadi, biasanya kan kalau kita setelah memecahkan telur Kita harus klik manual dulu ya Untuk memasukkan telur ke dalam inkubator Nah, kalau kita mengaktifkan fitur Auto Hedge ini Setelah memecahkan telur Nanti telur yang selanjutnya itu Akan otomatis masuk inkubator Tanpa harus kita klik-klik manual dulu Dan kalau kita perhatikan disini Untuk fitur Auto Hedge ini ada dua pilihan ya Yang pertama itu ada Longest First Dan yang kedua itu ada Shorter First Nah, kalau kita memilih yang Longest First ini Nanti setelah telur kita pecah Untuk telur selanjutnya yang akan dimasukkan ke inkubator Itu adalah telur yang kilometernya paling jauh ya Dan sebaliknya Kalau kita pilih yang Shorter First Dia itu akan memasukkan telur yang kilometernya paling kecil dulu Oke, kita langsung coba aktifkan saja ya Oke, sudah aktif Kita cek telurnya Oke, kalian bisa lihat ya Disini saya sudah meng-inkub telur 2 km Nah, kalau untuk fitur Auto Hedge ini Saya pilih yang Longest First Dia itu nanti akan otomatis meng-inkub telur yang 10 km ya Yang paling jauh terlebih dahulu Karena telur saya disini yang paling jauh adalah 10 km Tapi kalau saya pilih yang Shorter First Dia nanti akan otomatis inkub telur yang paling kecil dulu Kilometernya Yaitu yang telur 2 km ini Oke, kita coba langsung jalan saja ya Kita coba pecahkan telur yang 2 km ini dulu Nanti apakah akan otomatis meng-inkub telur sendiri? Oke, disini saya pilih yang Shorter First saja ya Jadi yang paling pendek saja Kilometernya Jadi nanti akan otomatis meng-inkub telur yang 2 km Oke, kita coba jalan Oh iya, dan disini saya untuk memecahkan telurnya Menggunakan fitur Auto Work saja ya Atau jalan otomatis Oke, akan saya setting 100 titik Pokestop saja untuk jalannya Kita klik OK Oke, ini dia sudah mulai berjalan Oh iya, dan untuk kecepatan jalannya Saya sarankan agar di bawah 10 km per jam saja ya Karena kalau lebih dari itu Biasanya terlalu cepat dan tidak akan terhitung Jadi saya sarankan Supaya di bawah 10 km per jam Disini saya menggunakan kecepatan 9,3 km per jam Oke Kita tunggu sampai telurnya pecah ya Apakah nanti akan men-inkub telur secara otomatis yang 2 km Oke, ini dia sudah pecah Kita coba lihat dulu Pokemon apa isinya Oke, ternyata Pokemon Meditide Oke, kita langsung coba cek telur kita ya Apakah akan otomatis ter-inkub Oke, kita coba cek Nah, kalian bisa lihat ya Disini yang ter-inkub itu yang telur 2 km Karena saya pilih yang short first Jadi telur yang otomatis ter-inkub itu adalah telur yang kilometernya paling pendek dulu Oke, saya rasa cukup ya untuk penjelasan fitur barunya Kalau ada yang mau ditanyakan Bisa langsung tulis di kolom komentar Atau bisa langsung DM ke Instagram saya, Pokecoin Terima kasih karena sudah menonton Dan sampai jumpa di video saya yang selanjutnya Terima kasih telah menonton